Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di kesempatan kali ini, saya mau rangkum film berjudul Confession of Sofaholic yang dirilis tahun 2009. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bekerja sebagai wartawan dan hobi banget sama yang namanya belanja pakaian. Tapi karena gajinya pas-pasan, wanita ini kemudian dikejar-kejar debt collector karena terlambat membayar hutang. Oke deh, karena intronya udah lama, langsung aja saya mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman merasa terhibur. Cerita film ini dimulai dengan seorang wanita bernama Rebecca atau Becky yang memiliki hobi belanja atau bisa disebut Sofaholic. Dan ketika tagihan kartu kreditnya keluar, Becky menjadi pusing karena dia hanya bekerja sebagai wartawan bergaji pas-pasan. Nggak lama kemudian, Becky berganti baju di kantor sahabatnya yang bernama Susie karena dia berencana untuk melamar pekerjaan di manjala fashion bermerak elet. Dan di perjalanannya, Becky nggak sengaja melihat selendang hijau pada sebuah manekin di dalam toko. Kemudian saat mendekat, Becky menjadi ragu untuk belanja karena dia memiliki tagihan kartu kredit sebesar 900 dolar. Tapi, tiba-tiba manekin itu bisa berbicara dan merayu Becky untuk membeli selendang itu seharga 120 dolar. Akhirnya Becky yang nggak bisa menahan godaan manekin, mulai membayar kekasir dengan uang cash dan beberapa kartu kredit. Sayangnya, kartu kredit Becky yang terakhir ditolak sehingga dia berlari ke pedagang hotdog di pinggir jalan. Di sana Becky berniat menukar ceknya dengan uang 20 dolar untuk membeli selendang tadi. Namun, karena pedagang itu menolak, Becky berbohong kalau dia butuh selendang itu untuk bibinya yang sedang sakit sehingga pria bernama Luke memberinya uang 20 dolar. Kemudian Becky yang berhasil membeli selendang itu mendatangi perusahaan majalah elet dan bertemu seorang petugas yang memberi info kalau lamaran tersebut sudah ditutup kemarin. Petugas itu pun memberi saran pada Becky agar dia melamar cabang lain di bidang keuangan siapa tahu suatu saat ada peluang untuk bekerja di elet. Akhirnya Becky yang mencoba peruntungan di cabang keuangan menjadi kaget setelah mengetahui kalau atasannya ternyata adalah Luke. Becky pun dengan cepat menyembunyikan selendangnya karena takut ketahuan berbohong ketika mereka bertemu tadi pagi. Saat proses wawancara, Becky yang gak mengerti tentang keuangan mencoba untuk mengalihkan perhatian Luke dan berbohong soal kemampuannya. Tiba-tiba, asisten Luke bernama Hailey masuk untuk mengembalikan selendang Becky yang membuatnya malu karena telah ketahuan berbohong. Lalu ketika Becky kembali ke kantor, salah satu temannya mengatakan kalau perusahaan majalah mereka telah bangkrut. Yang membuat Becky menjadi pengangguran dan kehilangan sumber pendapatan. Gak lama kemudian, seorang debt collector bernama Smith menelpon untuk menagih hutang sehingga Becky meminta Susie untuk berbohong. Setelah itu, mereka menghitung tagian kartu kredit Becky sambil minum-minum dan mendapati jumlah hutang yang mencapai 16 ribu dolar. Karena sekarang Becky gak bekerja, Susie menyuruhnya menulis berita fashion untuk dikirim ke majalah Alet dengan harapan dia akan diterima bekerja di sana. Bahkan, Becky yang dalam keadaan mabuk juga menuliskan tips tentang keuangan bagi majalah Luke dan mengirimnya. Kesokan harinya saat Becky dan orang tuanya jalan-jalan, tiba-tiba Luke menelpon dan memintanya untuk datang karena tertarik pada tulisan yang dia kirim. Becky pun langsung menuju majalah Alet untuk mengambil surat yang dia kirim dengan cara menyelinap hingga dia ketahuan oleh salah satu staff bernama Alicia. Hari itu juga, Becky bertemu dengan Luke untuk mulai menjadi pegawai magang selama 3 minggu. Di sana, Luke langsung memberikan Becky tugas untuk menulis berita yang sama sekali dia gak paham. Akhirnya Becky yang ditemani Susie untuk pergi ke toko buku, bercerita kalau pacar Susie yang bernama Tarki telah melamarnya. Namun, ketika uang Becky gak cukup untuk membeli sebuah buku, dia terpaksa menjiplak di tempat dan Susie yang tiba-tiba melihat video motivasi untuk kaum sopaholic. Setibanya di rumah, mereka langsung menonton video tersebut yang berisi tips bagi sopaholic untuk menahan keinginan dalam berbelanja. Sehingga, Becky mengemasi barang-barangnya sesuai apa yang dikatakan motivator dan menghindari godaan manekin yang memanggilnya untuk masuk ke toko. Kemudian saat di kantor, Luke menjadi marah karena mengetahui Becky menjiplak tugasnya dari sebuah buku terkenal. Tapi, ketika diminta untuk menulis ulang dari sudut pandangnya sendiri, Becky malah mencarinya di bahag Google yang ketahuan oleh Luke. Akhirnya Becky diajak ke sebuah seminar untuk menambah pengetahuan agar bisa menulis ulang laporannya dan mengirimnya ke email Luke sebelum jam 3 sore. Namun, Becky malah pergi ke tempat cuci gudang barang branded dan berebut sepatu dengan salah satu tante-tante hingga sukses memborong beberapa barang. Gak lama kemudian, Luke mengirim pesan pada Becky karena dia belum mengirim laporannya hingga malam hari. Tapi, ketika Becky akan mulai menulis, dia mendapatkan inspirasi karena melihat jaket palsu yang baru dia beli. Setelah itu, Becky langsung datang ke kantor untuk menyerahkan laporannya pada Luke. Tampaknya, Luke menyukai tulisan tersebut dan memberikan kredit penulis pada Becky sebagai wanita berselendang hijau. Keesokan harinya, tulisan Becky mendapat penghargaan dari staff kantor bahkan dari pemilik perusahaan bernama Edgar yang langsung menelpon Luke. Tiba-tiba, Haley memberitahu Luke kalau pria bernama Smith juga menelpon yang membuat Becky panik. Akhirnya, Becky berbohong pada Luke dan Haley kalau Smith adalah mantan pacar yang berpura-pura sebagai debt collector untuk mengejarnya. Sehingga, Luke meminta Haley untuk memblok semua telpon yang berasal dari Smith. Karena kejadian itu, Becky ke rumah orang tuanya dengan maksud meminjam uang untuk membayar tagihan kartu kredit. Namun, orang tuanya sudah menghabiskan tabungan mereka untuk membeli sebuah RV yang diinginkan sang ayah. Keesokan harinya, Luke memberitahu Becky kalau dia akan ikut keluar kota untuk menghadiri acara tahunan perusahaan mereka. Dan ketika mereka tiba di acara tersebut, Luke langsung mengenalkan Becky dengan para wartawan dari media lain termasuk orang-orang penting dari luar perusahaan. Gak lama kemudian, Becky mendapat telpon dari Smith yang mengancam akan mendatangi kantornya jika dia tidak segera membayar tagihan kartu kredit. Di sana, Luke juga berbicara soal acara amal pada Becky yang akan diadakan oleh pemilik perusahaan mereka besok malam. Setelah itu, Becky mengantarkan Luke untuk berbelanja pakaian agar penampilannya menjadi lebih keren saat mengikuti acara besok. Mereka pun sempat mengobrol tentang keluarga Luke dan Becky yang kagum pada kerja kerasnya sehingga dia menjadi editor majalah yang hebat. Lalu ketika mereka nongkrong di sebuah kafe, Luke membelikan Becky kipas untuk mengajaknya menari bersama. Awalnya, Becky merasa ragu dan kaku karena dia gak bisa menari, tapi lama-lama dia malah bertingkah liar dan menjadi perhatian banyak orang. Kemudian saat mereka kembali ke hotel, ternyata sudah ada Alicia yang menunggu dan berpura-pura dekat dengan Luke. Di sana, Luke mengatakan kalau dia juga akan mengajak Alicia ke acara amal besok malam sehingga Becky merasa kecewa dan memutuskan untuk segera pulang ke New York. Lalu ketika hampir sampai di rumah, tiba-tiba Susie menelpon untuk memberitahu Becky karena Smith sudah menunggunya di depan pintu. Sehingga Becky harus masuk ke dalam apartemen lewat tangga sebelah. Akhirnya Becky berpikir untuk ikut pergi ke acara amal agar bisa bertemu pimpinan majalah Alet yang bernama Naylor. Dengan harapan, dia bisa memohon untuk dijadikan salah satu staff yang bergaji lebih besar agar hutangnya cepat lunas. Di sana Susie yang berniat membantu sahabatnya dalam menyiapkan baju pesta, membuka lemari Becky yang penuh dengan pakaian. Hingga membuat Susie kesal dan menyuruh Becky untuk ikut terapi bagi para sopaholik. Di pertemuan tersebut, para sopaholik satu persatu memperkenalkan diri dan membagikan pengalaman mereka yang hobi belanja. Tapi, di saat giliran Becky, dia malah bercerita tentang kebahagiaan ketika berbelanja yang membuat orang-orang di sana menjadi bersemangat. Saat itu juga Becky memutuskan pulang ke apartemen untuk mengambil kartu kredit yang sengaja dia bekukan dalam freezer. Becky pun segera pergi ke toko untuk mencari tas baru, tapi dia gak sengaja bertemu dengan pemimbing terapi sopaholik yang kumat gara-gara cerita Becky. Kemudian saat mereka tiba di pesta tersebut, Alicia melihat rompi Becky yang robek sehingga dia keluar untuk memperbaikinya. Tapi, tiba-tiba rompinya tersangkut di gagang pintu yang hampir mencelakai seorang wanita. Ternyata wanita itu sedang mabuk dan meminta Becky untuk mengambilkan minuman di dapur. Namun, dia malah dikira pelayan pesta yang disuruh mengantarkan makanan ke meja Luke hingga membuat kekacauan. Akhirnya, Luke berinisiatif untuk membantu Becky yang panik dalam menghidangkan makanan bagi para tamu di mejanya. Setelah kejadian itu, Luke langsung menghampiri Becky dan mereka mulai membahas tentang hubungan Luke dengan Alicia yang hanya sebatas teman. Dan ternyata, si Luke ini mengaku kalau dia menyukai Becky sehingga mereka terbawa perasaan. Keesokan harinya saat Becky ke kantor, dia nggak sengaja mendengar pembicaraan seorang pria yang ternyata adalah Smith. Becky yang panik segera berlari ke dalam lift, namun Smith bisa menyusul dan ternyata nggak mengenalinya. Di sana Becky nekat miskul ke nomor Smith untuk memastikan kalau dia adalah dap kolektor yang menagih hutang. Smith pun langsung menelpon balik nomor yang menghubunginya bersamaan dengan keluarnya Becky dari lift sehingga wajahnya ketang. Akhirnya Becky yang sampai di kantor Luke, dikagetkan dengan kedatangan Nailer yang ingin mengajaknya berbelanja busana untuk tampil di televisi. Tiba-tiba, Haley yang juga masuk ke sana memberitahu mereka kalau Smith mencari Becky dan dia sudah memanggil security untuk mengusirnya. Ketika mereka tiba di toko pakaian, Nailer dan Alicia sempat memilikan busana bagi Becky. Tapi, karena nggak sesuai dengan seleranya, Becky memilih busananya sendiri sehingga Nailer menyuruhnya untuk mencoba dan menitipkan tasnya pada Alicia. Kemudian di saat Becky berganti pakaian, tiba-tiba Alicia mendengar ponsel Becky yang berdering dan ternyata ditelepon oleh Smith. Tentu saja Alicia yang membenci Becky memberitahu Smith untuk bertemu dengannya di acara stasiun TV. Setelah berbelanja pakaian, Susie dan ibunya mengajak Becky untuk membelikannya baju yang akan dia pakai sebagai pengiring pengantin. Di sana, Susie yang nggak sengaja melihat Becky berbelanja lagi, mengingatkan sahabatnya untuk datang ke terapi shopaholic. Kemudian saat Becky menuju ke tempat terapi, dia nggak sengaja bertemu seorang wanita bernama Kors dan memohon untuk menitipkan barang-barangnya di mobil. Ternyata, si Kors ini adalah pemimbing baru terapi shopaholic yang kemudian memberikan semua barang-barang Becky ke sebuah toko. Dan akhirnya Becky hanya menebus salah satu bajunya karena dia nggak punya cukup uang untuk membayar keduanya. Lalu ketika tampil di acara televisi, Becky mulai menjelaskan tulisannya yang terkenal dan ditonton oleh banyak orang termasuk Susie beserta kedua orang tuanya. Tiba-tiba, Smith yang juga hadir sebagai penonton langsung mengatakan kalau Becky memiliki hutang kartu kredit sebesar 9.000 dolar. Pada awalnya, Luke berusaha membela Becky dan menjelaskan kalau Smith adalah mantan pacarnya yang berpura-pura sebagai debt collector. Smith pun langsung membantah ucapan itu dan membacakan semua bukti kebohongan Becky yang membuat mereka terdiam. Tentu saja kejadian tadi membuat Luke menjadi malu dan kecewa karena selama ini Becky sudah berbohong tentang Smith. Becky pun langsung meminta maaf pada Luke dan menjelaskan kalau dia terpaksa berbohong agar Luke tidak mengetahui Becky banyak hutang karena gila belanja. Kemudian saat Becky hampir tiba di rumah, tiba-tiba Susie menghampirinya dan gak sengaja melihat gaun pengiring Becky yang dipakai orang lain. Sehingga bertambah satu lagi orang yang kecewa pada Becky dan dia gak bisa menjelaskan apapun pada sahabatnya. Gak lama kemudian, orang tua Becky yang merasa khawatir juga datang dan mengajaknya untuk menenangkan diri di pinggir danau. Ayahnya pun ingin menjual RV-nya untuk melunasi hutang Becky, namun dia langsung menolak karena gak mau merepotkan sang ayah. Sementara itu di tempat lain, Edgar memanggil Luke ke kantor pusat untuk membahas masalah Becky yang membuat perusahaan malu. Di sana, Luke mulai menceritakan tulisan Becky yang penuh inspirasi meskipun dia harus menjalani karirnya dengan kebohongan. Akhirnya, Edgar yang mendengar penjelasan Luke menjadi terkesan dan berpikir untuk membuat perusahaan majalah baru. Edgar pun dengan senang hati mengeluarkan uang untuk mendirikan perusahaan tersebut dan langsung mengangkat Luke sebagai direktur utama. Keesokan harinya, Nailer datang menemui Becky untuk mengajaknya bekerja di majalah OLED karena masalahnya di stasiun TV mendapat banyak dukungan dari penonton. Dan juga, Becky sangat paham tentang fashion sehingga Nailer menjadi tertarik untuk merekrutnya. Pada awalnya, Becky sangat bersemangat karena dia memang bermimpi bekerja di majalah OLED yang berpenghasilan tinggi. Namun, Becky terpaksa menolaknya karena dia masih merasa bersalah pada Luke. Beberapa hari kemudian, Becky datang ke kelas terapi shopaholic untuk meminta bantuan dari mereka semua. Ternyata, Becky berniat menjual barang-barang yang dia miliki dan membuat selebaran untuk menarik pembeli termasuk Hailey yang ketahuan oleh Luke ketika meminta izin keluar. Kemudian saat penjualan itu dimulai, banyak orang langsung memenuhi tempat tersebut yang berminat membeli barang-barang branded dengan harga murah. Dan setelah semuanya terjual, Korts melelang selendang hijau milik Becky yang menjadi rebutan dua wanita hingga terjual di harga 300 dolar. Pada awalnya, Becky gak rela menjual selendang tersebut karena sudah menjadi ikon yang melekat selama dia menjadi pegawai Luke. Namun, Becky terpaksa melepasnya karena wanita tersebut telah memenangkan lelang dengan harga mahal. Akhirnya saat mereka menghitung hasil penjualan, ternyata semua barang Becky laku dengan total 16 ribu dolar. Becky pun sengaja menukar uangnya dengan uang koin untuk membayar tagihan kartu kredit yang membuat Smith repot. Lalu ketika hari pernikahan Susie diadakan, Becky datang dengan memakai gaun pemberian sahabatnya yang dia tebus menggunakan barang lain. Sehingga Susie memaafkan Becky dan mempersilahkannya maju untuk menjadi pengiringnya. Setelah upacara pernikahan Susie selesai, Becky kembali digoda oleh para manekin untuk membeli barang-barang baru. Namun Becky menolaknya sehingga para manekin memberikannya selamat karena dia sudah bisa menahan keinginannya untuk berbelanja. Gak jauh dari sana, tiba-tiba Becky bertemu dengan Luke yang sudah menunggunya pulang untuk membalikan selendang miliknya. Ternyata, kedua wanita yang saling berbut kemarin adalah orang suruhan Luke karena dia tidak ingin Becky kehilangan barang berharga. Oke teman-teman, sekian video dari saya dan semoga teman-teman semua merasa terhibur. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.